Pihak kepolisian melakukan pendalaman dalam kurun waktu 1x24 jam pada 129 orang yang kini diamankan di Aulang Mapol Restama Langkota. Dari 129 orang tersebut, 5 diantaranya perempuan. Rinciannya 59 orang mahasiswa, 31 orang pelajar, 1 orang buruh, 1 orang petugas keamanan, 5 pekerja bangunan, dan 15 orang pengangguran. Mereka mayoritas berasal dari Malang, namun juga ada yang berasal dari Jombang, Banyuwangi, dan Pasuruan. Selain melakukan pendalaman, ratusan masa aksi ini juga menjalani rapi tes atau tes cepat COVID. Hasilnya 20 orang dinyatakan reaktif. Nantinya yang reaktif tersebut akan menjalani tes usap atau swab. Kita akan lakukan pendalaman sampai 1x24 jam untuk menentukan status daripada yang diamankan ini. Kalau nanti memang menulisur, kita akan proses untuk proses hukumnya. Yang nanti tidak terlibat untuk perangnya tidak terlihat, maka kita akan kembalikan. Akibat demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung ricuh kemarin, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dinas mengalami kerusakan parah. Selain itu juga terjadi pembakaran kendaraan dinas milik Pemkot Malang, serta Polresta Malang Kota. Selain kerusakan materi, masa demonstrasi dan petugas kepolisian juga mengalami luka-luka. Beberapa di antaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur